Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gajah Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah SWT Sehingga kita bisa menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita Oke guys, kali ini kita akan mereksan sebuah video Jufana, Sekolah Henry Gurni dan kisah di sebaliknya Nah disini dikatakan bahwasannya ini sekolah untuk para remaja Ataupun anak-anak yang di bawah umur Yang tidak mungkin masuk ke dalam penjara Nah disini mereka bukan disiksa Tak akan tetapi dididik untuk menjadi seseorang yang memang baik tentunya ketika keluar dari sekolah ini Nah disini ada video dari Syamim Story yang akan kita tonton bersama Nah sebelum menonton video ini lebih lanjut Langkah baiknya teman-teman sekalian untuk like, komen dan subscribe channel saya Dan juga channel Abang Syamim Story ini Oke langsung saja guys kita play videonya Let's go Ada satu cerita yang Syamim agak suka Daripada ijak cerita ini kan Budak-budak dekat sini semuanya kreatif gila Sampaikan diorang ada buat hanger menggunakan kertas Lepas tu diorang buat ampayan menggunakan plastik roti tu Diorang ambil plastik roti tu diorang tarik banyak panjang Bila dengar pasangan sekolah Henry Gruner ni Tak lain tak bukan mesti dikaitkan dengan jenayah budak-budak bawah umur Atau lebih familiar dengan nama Juvana Biasanya kita dengar benda-benda yang tak baik je kan dekat sekolah ni Macam keganasan, buli dan sebagainya Sekolah ni bukan saja dijadikan tempat tahanan Tapi ia lebih kepada mentuk Pesalah Juvana tu Untuk jadi orang yang berguna untuk masa hadapan Okay betul lah Assalamualaikum guys Welcome back to Syamim Story Okay Syamim sebenarnya terpanggil nak buat video ni disebabkan ada seseorang ni tau Okay nama dia Izzat Daniel Syamim rasa dia yang dah tahu ada yang belum tahu Sebab dia ni dah viral 2-3 hari lepas tau dekat social media Okay disebabkan dia ada share video dia sepanjang 3 tahun dia dekat sekolah Henry Gruner ni Kalau tak silap Syamim dia ada buat sampai 10 part tau Syamim ada tengok semua sekali Okay kalau korang nak tengok sampai habis Kalau nak habiskan part tu ada 10 part tu Dia lebih kurang dalam 1 jam lebih macam tu lah Okay apa impression korang pasal sekolah Henry Gruner ni Yang pertama mestilah jahat Yang kedua mesti teruk betul tak Sekejap lagi Syamim cerita pasal si Izzat ni Tapi sebelum tu Syamim nak cerita asal-usul sekolah Henry Gruner ni dekat korang dulu Okay jom kita pergi tengok Jom Let's hug it Okay macam yang korang tahulah Salah satu sekolah Henry Gruner ni yang famous dekat Malaysia ni Terletak dekat Melaka betul tak Bila Henry Gruner ni je dekat Melaka Bila Melaka je Henry Gruner ni Okay kalau korang nak tahu Sebenarnya ada 5 buah sekolah Henry Gruner ni dekat Malaysia Pertamanya dekat Teluk Mas Melaka Yang kedua Kota Kinabalu Sabah Ketiga Keningau Sabah Puncak Borneo Sarawak And then yang terakhir Batu Gajah Perak Yang antara 5 buah sekolah ni Ada sekolah yang untuk lelaki sahaja Dan untuk perempuan sahaja Yang campur pun ada Tapi yang pertama sekali Yang pertama sekali dia buka tu Dekat Teluk Mas Melaka tu lah Sekolah ni beroperasi sepenuhnya pada tahun 1949 Bila masa awal pembukaan dia tu Sekolah ni dikenali sebagai Sekolah Ahlak Tinggi Dan setahun selepas tu Nama dia ditukar kepada Sekolah Latihan Pemuda Pada tahun 1950 Dan akhir sekali pada tahun yang sama Sekolah tu dinamakan sebagai Sekolah Henry Gruner ni Nama sekolah Henry Gruner ni Dipilih atas sebab Sir Henry Gruner ni sendiri Yang merasmikan pembukaan sekolah ni Siapa masih tak kenal lagi Sir Henry Gruner ni Haa kat tangan Okay kalau korang tak kenal Korang kena pergi sekolah balik lah Kena pergi sekolah menengah balik Sebab kita ada belajar kan Dekat sekolah balik lah tu lah Okay Syamil terangkan sikit lah Okay siapa Sir Henry Gruner ni Sir Henry Gruner ni adalah Seorang warga UK Yang bekerja sebagai Pesuruh jaya tinggi British Dekat Melayah pada tahun 1948 Hingga 1951 Okay dan akhirnya Pada tahun 1951 Dia mati ditembak Oleh penganas komunis Dekat Bukit Fraser Dalam buku sejarah ada cerita tau Tapi Syamil lupa Tingkatan berapa punya Okay kita teruskan cerita Pasal sekolah tadi Sekolah Henry Gruner ni Terbentuk disebabkan Malaysia pada masa dulu kan Menubuhkan Akta Mahkamah Jubana 1947 Dalam kurungan Akta 90 Untuk menjaga pesalah Di bawah umur 18 tahun Okay korang pernah tengok Cita Jubana Actually sekolah dia tu Tak sama guys dengan SHG ni SHD Sorry SHG SHG ni short form Kepada sekolah Henry Gruner ni lah Okay Syamil sebut SHG je Kalau sekolah Wira Bakti tu Dia ada Jabatan Kebajikan Masyarakat Tapi untuk SHG ni Dia lain pula SHG ni sepenuhnya Di bawah selean Jabatan Penjara Malaysia Anggota yang bertugas Dekat dalam tu pun Semuanya daripada pegawai-pegawai polis Dekat Malaysia ni Kalau budak-budak bawah umur Dia buat jenai kan Dia takkan dapat hukuman Macam orang dewasa lah Okay rasanya bukan dekat Malaysia je Dekat seluruh dunia lah Okay betul Dekat setiap negara tu Mesti ada dia punya akta Dia masing-masing kan Tapi depends juga Kepada penjenaihan Diorang buat tu Kalau kesalahan tu Terlalu berat sangat Sekolah ni Macam tempat dia punya Persinggahan je Okay selepas umur 21 Okay Diorang ni akan kena hukuman yang sama Macam orang dewasa Oh okay faham Korang mesti tertanya kan Kesalahan macam mana Yang boleh layakkan diorang Untuk masuk dalam ni Okay daripada apa yang Syamin Buat research kan Okay dalam sekolah ni Korang boleh jumpa Macam-macam budak tau Macam-macam jenayah Yang diorang buat Contohnya macam rogol Bunuh Rompak Isap dadah Okay kiranya memang jenayah tu Jenah yang berat lah Bila diorang kena tangkap Dengan polis Okay step yang pertama sekali Diorang kena dibicarakan Terlebih dahulu And then dah jatuh hukum apa semua Barulah diorang dibawa Pergi ke sekolah ni Okay tapi bukannya Masuk macam tu je guys Okay mungkin lah ada Dia punya prosedur-prosedur Yang rumit kan Okay sebab memang Kalau seseorang tu Nak dimasukkan dekat sekolah ni Dia ambil masa yang sangat lama Sangat lama Okay Dalam sekolah ni sebenarnya Banyak cabang tau Untuk budak-budak ni semua Bukan sekadar tahanan Dengan pemulihan je Tapi objektif pertama dia Adalah fasa pemulihan lah Kalau dah nama Bawah selian Jabatan Penjara Malaysia Korang faham je lah Diorang ni sama je Macam pesalah jenayah Yang orang-orang dewasa kan Cuma umur je Masih budak-budak lagi Untuk jadikan budak ni Lebih berdisiplin kan So pegawai dekat dalam tu Terpaksa lah layan diorang Orang cakap Faham je lah Korang agak keras lah So diorang memang Dia layan agak kasar Memang disiplin lah Itu belum masuk Yang senior lagi ya Senior-senior Yang kena ganas Apa semua tu Budak-budak dalam tu Kebanyakannya Budak-budak yang buat jenayah tau Lebih baik diorang ni Kena layan Macam tu guys Kalau diorang layan baik-baik Diorang takkan dengar Cakap je Untuk jadual sekolah ni pula Jadual sekolah ni Memang padat lah Senang cerita Pihak sekolah ni Memang set betul-betul Diorang punya aktiviti Sebab Yelah kan Nama pun fasa pemulihan Mestilah kena cedok Cukup-cukup Cedok kan Diorang biasanya Akan diisi dengan Ilmu-ilmu keagamaan Okey Ikut perbezaan agama Sesuatu orang tu Kalau orang tu Agama Christian Akan ada orang Dari church datang lah Untuk tarbiah budak tu Kalau macam Indian Budak ke Ikutlah agama diorang Kebanyakannya Budak-budak yang keluar Daripada sekolah ni Dia jadi lebih baik Daripada kita Yang sekarang ni tau Yang dekat luar ni Apa yang Syami baca lah kan Ada yang jadi imam Ada yang sambung belajar Ada yang belajar Pandai lah Macam tu Sebab dalam sekolah ni Diorang belajar macam-macam tu Daripada buta huruf Sampailah pandai ngaji Sampailah pandai baca Sampailah Ada yang dapat 9A dalam SPM Okey Tahniah pencapaian SPM 2015 Pada sekolah Henry Junior Melaka kelulusan 100% Seorang pelajar Pencapaian terbaik 7A Okey Muhammad Hafiz Muhammad Safian Korang tengok Berapa hebatnya Sekolah ni Membentuk sasiah Seseorang pelajar Yang teruk Okey senang cerita Dah ramai lah Yang lahir daripada sekolah ni Yang orang-orang berjaya kan Syami cerita Aktiviti dalam sekolah ni pula Ini dari website penjara Jabatan penjara sendirilah Sekolah Henry Junior ni Menitikberatkan 2 Aspek Antaranya latihan dalam Bidang vocational Dan yang kedua Dalam akademik Okey confirm-confirm lah Akademik tu jadi Nombor 2 Sebabnya Boleh kata 80% Orang yang masuk dekat situ Memang tak minat nak belajar So kalau diorang tak minat belajar Diorang boleh lah pilih Sama ada diorang nak ke arah Vocational Ataupun nak ke arah akademik Untuk part vocational pula Dia ada beberapa cabang tau Macam kelas kimpalan Kelas otomotif Dan ada lagi lah 2-3 jenis Sebab lain sekolah Lain tau dia punya Banyak pilihan juga Tapi untuk HSHG Melaka Diorang terkenal dengan Kumpulan pancaragam Diorang akan pergi ke event Mana-mana Luar daripada sekolah tu Untuk buat show Yang special pasal sekolah ni Walaupun nama dia tu Sekolah Tahanan kan Bila budak-budak ni Semua graduate Daripada situ Diorang bebas lah Nak bersosial ke Nak apa Nak kerja apa ke Dia macam Bagi peluang kedua lah Diorang ni bebas Daripada chop penjara Ataupun Dengan cerita Bila diorang keluar tu Tak adalah chop-chop apa Daripada penjara ke apa kan Nak kerja government pun boleh Tak ada masalah guys Pengalaman 3 tahun Izzat Ini abang Izzat katanya Apa yang Syamin cerita ni Semuanya apa yang keluar Daripada mulut Izzat ni sendiri tau Syamin tak adalah Nak buruk-burukkan dia ke apa Tapi dia sendiri yang share Pasal Kisah 3 tahun dia dekat dalam tu Izzat ni bekas tahanan Dari sekolah Henry Gunny Teluk Mas Sebelum dia kena tangkap Dia pernah terlibat dengan Kes dadah Pecah rumah Syamin kesian juga Dengan budak-budak macam ni tau Sebab diorang ni Jadi macam ni Biasanya atas sebab faktor Didikan lah Ataupun kasih sayang Kurang kasih sayang macam tu Okay and then Lepas kena tangkap tu Dia kena ikut Banyak prosedur dia lah Sebelum dia masuk dekat sekolah tu Dia mula-mula perbicaraan And then dah dapati bersalah Barulah dia dihantar dekat SRG Apa yang dia cerita masa tu Mula-mula sampai tu Dia rasa memang macam Nak bunuh diri lah dia kata Sebabnya sekolah tu Exactly sama macam penjara guys 6 bulan pertama Diorang duduk dekat Blok pengasingan Okay kita faham sendiri lah Kenapa diorang kena duduk Dekat blok yang berasingan Dengan orang yang senior Lebih senior kan Okay Sebab budak-budak dekat sini Memang di luar jangkaan guys Kalau awal-awal ni Dah bercampur dengan sini Memang habis lunyai Habis guys Okay dalam blok tu pula Bukan macam asrama biasa tau Okay dia lebih kurang Macam sel tahanan Nama pun sel kan Mungkin lah dalam tu Macam situation sama Macam dalam lock up lah Kira dia cerita masa ni Dia tidur dekat atas santai je Sebab kan sekolah ni Memang tak ada bagi kemudahan Apa-apa Katil ke apa Benda-benda yang berbahaya kan Yang boleh nampak dekat depan mata Budak-budak ni Okay diorang takkan bagi nampak Katil ke besi ke apa Tali pinggang pun tak boleh guys Okay ada satu cerita Yang Syamim agak suka Okay daripada ejak cerita ni kan Budak-budak dekat sini Semuanya kreatif gila tau Sampaikan diorang Ada buat hanger Menggunakan kertas Lepas tu diorang buat ampayan Menggunakan plastik roti tau Diorang ambil plastik roti tu Diorang tarik banyak panjang Diadikan tali And then ikat dekat satu penjuru Okay diorang sangkut baju diorang Memang power guys Budak-budak kat sini Duduk dalam tu Lebih kurang macam survivor lah Dan lepas 6 bulan Daripada block yang pengasingan tu Dia pindah pula dekat block yang biasa Walaupun dah 6 bulan masa tu kan Bukanlah tiket untuk jadi senior tau Dia cerita juga Dia kena salam perkenalan Dengan senior-senior Masa dia baru pindah Dekat block baru tu Tapi dia tak adalah Exactly cerita apa yang dia kena Cuma dia cakap Memang sakit lah Kena tapak kaki Apa semua kan Ya seri tu benda biasalah Dekat dalam pusat tahanan ni Syamim pendekkan cerita je lah And then selepas 3 tahun Duduk dekat SJ Izzat ni pun keluar daripada situ And then sambung belajar Dekat college Kalau korang nak tahu cerita Selanjutnya Korang boleh pergi check out Dekat YouTube channel Izzat 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 Daniel Oh Izzat Daniel Okay kita tengok lah Macam-macam dia cerita pasal Pengalaman dia Persahabatan dia dalam tu Cara kehidupan dia Okay Kalau korang berminat Korang boleh tengok YouTube channel dia Syamim pun tengok sampai habis guys Sebab tak ramai orang yang Nak share kan benda-benda macam ni Betul-betul So benda ni agak rare kat Sekolah ni ada benda baik Ada benda buruk Okay yang buruknya Of course lah Jenayah yang diorang buat tu Betul tak Okay yang baiknya diorang ni Confirm lah 100% akan berubah Sebab Terima dekat sekolah ni lah Sasyah diorang ni Dibentuk semula tau Untuk belajar realti kehidupan Yang sebenar Realti kehidupan Macam orang normal lah Tak adalah buat jenayah Atau kan Okay macam biasa guys Kalau korang ada idea Untuk diceritakan Korang komen lah Dekat bawah See you for the next video Assalamualaikum Bye bye Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Okay guys itulah tadi Juvana Sekolah Henry Journey Dan kisah di sebaliknya Wow tapi keren banget Tapi disini memang Apa ya Untuk mencetak anak yang memang Bagus istilahnya Kedisiplinan dan lain sebagainya Itu memang harus perlu Didikan yang sangat-sangat Intensif Seperti itu Tidak serta-merta Istilahnya kita Cuman dikurung saja Tanpa adanya pendidikan Nah bagaimana Supaya anak itu bisa sadar Bagaimana anak itu Supaya disiplin Dan lain sebagainya Itu perlu latihan guys Namanya itu Kalau biasanya di pondok itu Namanya Rial Dimana kita didik Untuk disiplin Patuh dengan peraturan Dan juga Belajar tentang agama Dan lain sebagainya Dan disitu Kalau saya lihat Memang hampir sama Dengan pondok pesantren Cuman disini Anak-anaknya Istilahnya murid-muridnya Disitu adalah penjenayah Ataupun orang-orang Yang memang Melanggar peraturan Seperti itu Pembunuhan Perampokan Dan lain sebagainya So ini keren banget ya Herni Kurni Wow Baru tahu saya guys Keren Bisa ini bisa Bisa jadi inspirasi Untuk orang-orang Di luar sana Dan juga kita semua Oke cukup Sekian saja guys Reaction kali ini Semoga Bermanfaat Semoga menambah Kehawasan kita Terima kasih Sudah like Comment Dan subscribe Channel saya Dan apabila Teman-teman ada Mau request Langsung saja DM di Instagram Ataupun di kolom komentar Di bawah Terima kasih Saya Pemiru untuk diri Apabila ada Setelah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax